Intro Setelah kegiatan pergeseran pasukan pada sore hari ini rekan-rekan nanti akan diserahkan kepada satuan kewilayahan yaitu Polsek Jajaran Tujuannya adalah diharapkan bahwa rekan-rekan utamanya yang bertugas dalam pengamanan TPS agar mampu langsung mengalami lingkungan obyek tempat pengamanannya Tipologi masing-masing wilayah berbeda Oleh karena itu kenali wilayahnya kenali petugas KPPS-nya Terima kasih Dan untuk pergeseran pasukan ini berapa yang digeserin untuk saat ini? Total yang melaksanakan apel pada sore hari ini 700 kekuatan Itu terdiri dari Polri, kemudian TNI, dan dari Satol PP Namun secara detil keseluruhan, total perkuatan itu adalah 14.037 personil Itu gabungan, baik tugasnya untuk mengamankan TPS Melakukan patroli, penebalan, maupun penjagaan terhadap petugas-petugas vital yang ada di Kabupaten Kemalang Apa ada daerah khusus yang dibahas padai? Tidak ada, tidak ada hanya yang sebentar kemarin bahwa ada beberapa TPS yang masuk kategori gerawan Kemarin kami, Pak Bupati, Pak Darim dengan saya melakukan pengecekan Kami mendampingi para penyelenggara pemilu untuk melihat kesiapan wilayah-wilayah dalam hal pembangunan TPS Termasuk kita juga melakukan pengecekan terhadap bagaimana tingkat partisipasi pemilih Dan bagaimana antisipasi mereka menghadapi gangguan utamanya terhadap 6 TPS yang masuk kategori gerawan Ada pengamanan khusus tidak di daerah rawan ini? Atau persiapan khusus? Ya ada beberapa wilayah yang kita lakukan penebalan Yang rawan, kemudian adanya indikasi-indikasi lain yang memungkinkan berpotensi terhadap terjadinya gangguan pada saat proses pemungutan suara Kita lakukan penebalan Kemudian terhadap objek-objek vital juga kita lakukan penjagaan Pak Dandim dengan saya juga sudah siap mengamankan Karena objek-objek vital ini tentunya yang nanti akan menjadi penopang Seperti PLN, kantor KPU, dan Telkom Kita tetap netral dan kita siap mengamankan seluruh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya Mulai mereka berangkat dari rumah sampai di dalam ke TPS nantinya Termasuk kita juga mengantisipasi ada yang gangguan-gangguan pada saat proses pemungutan suara tersebut